Anda masih bersama saya Dinda Rizky Anadeh, seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Badan Pengawas Pemilu, Kabupaten Sumedang mencabut alat peraga kampanye Pilek dan Pilpres di wilayah Sumedang Kota. Pencabutan alat peraga kampanye tersebut dibantu dan dieksekusi langsung oleh petugas Satpo PP Kabupaten Sumedang. Bawaslu Kabupaten Sumedang bersama dengan Satpo PP Sumedang menertibkan ratusan alat peraga kampanye Pilpres dan Pilek di jalur protokol di wilayah Sumedang Kota. Alat peraga kampanye yang diamankan merupakan alat peraga kampanye dari para caleg DPRD Kabupaten, Provinsi dan DPRD serta APK Pilpres. Petugas mengamankan APK berupa spanduk, baliho dari mulai berukuran kecil hingga ukuran besar yang terpasang di area zona terlarang seperti jalur protokol, area pendidikan, gedung pemerintahan serta terpasang di pohon. Hal tersebut dilakukan atas dasar peraturan KPU No.23 dan melanggar perda tentang lingkungan hidup. Satpo PP pun diberikan mandat Bawaslu untuk menurunkan atau mencabut APK yang melanggar aturan. Jadi kami melakukan eksekusi ini berdasarkan petunjuk dari Bawaslu. Jadi sekarang kami mengadakan penerbitan yang dianggap oleh Bawaslu melanggar. Jadi kami sekarang tidak memperlakukan penerbitan seperti yang kita punya penerbitan tujuh gitu. Jadi petunjuk dari Bawaslu aja ya Pak? Iya, kita melakukan eksekusi itu dengan arahan dan petunjuk dari Bawaslu. Wilayah mana aja Pak ini Pak? Dari wilayah-wilayah kota, mulai dari Bundaran Bintang Kaki sampai Alam Tari. Bawaslu dan Satpo PP Sumedang akan terus melakukan penertiban APK hingga beberapa hari ke depan di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang.